Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang bisa menyempurnakan puasa Ramadan ini dari awal sampai dengan akhir. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bersama-sama mencoba membahas tentang buah dari puasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seperti yang sudah kita dengar bersama-sama dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alalladzina minqoblikum laallakum tattakun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu laallakum tattakun agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam ayat ini paling tidak ada tiga hal yang bisa kita cermati bersama-sama. Pertama adalah seruan ya ayyuhalladzina amanu, yakni seruan kepada kita orang-orang yang beriman. Keseruan tentang apa? Yang kedua yakni tentang perintah. Perintah apa? Perintah puasa. Perintah puasa itu ditujukan kepada kita sebagai orang-orang beriman dan ternyata perintah puasa dari Allah ini juga ada pada orang-orang atau kaum sebelum kita. Nah kemudian yang ketiga dari ayat ini adalah Allah menutup dengan laallakum tattakun. Yakni agar kita menjadi pribadi yang bertakwa atau menjadi orang yang bertakwa. Nah inilah buah atau puncak ataupun hasil yang ingin dicapai dari puasa itu sendiri. Nah para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama kemudian melihat atau kita coba untuk membahas apa itu sebenarnya takwa. Karena takwa ini merupakan sesuatu yang penting, yang wajib kita laksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena takwa inilah yang nanti akan mengantarkan kita semua menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan bahwa manusia itu berbeda derajatnya di mata Allah itu bukan karena baik buruk rupanya, bukan karena miskin kayanya, bukan karena dia itu punya kedudukan atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi Allah menyampaikan bahwa manusia berbeda derajatnya bisa lebih tinggi di hadapan Allah itu yakni tergantung dari kualitas keiman dan ketakwaannya kita. Maka salah satu atau tujuan dari puasa itu sendiri atau kita menyebutnya buah dari puasa itu sendiri adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting, ini bekal bagi kita untuk nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang mari kita lihat takwa itu apa sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau kita dengar setiap hari atau setiap Jumat, mimbar, Jumat selalu menyampaikan, khotib Jumat selalu menyampaikan, mari kita bertakwa kepada Allah. Takwa kalau kita dengar setiap harinya itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu makna takwa yang kita bisa pahami dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kita lihat bahwa ada penghubung dan. Kalau kita belajar tentang kalimat, kalau ada tentang penghubung dan itu, maka harus berlaku dua-duanya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak bisa kita hanya menjalankan perintah Allah, tapi larangannya tetap kita laksanakan. Atau sebaliknya, larangannya kita jauhi, tapi perintahnya, perintah Allah itu tidak dijalankan. Nah, ini makna takwa. Jadi, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Perintah Allah bermacam-macam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satunya adalah kita di bulan Ramadan ini diperintahkan oleh Allah, yakni untuk berpuasa. Kemudian larangan Allah juga bermacam-macam. Artinya larangan-larangan Allah itu pasti akan membawa dampak yang tidak baik kepada manusia. Dan sebaliknya, perintah Allah itu sebenarnya akan mengarahkan manusia menuju kebaikan-kebaikan. Nah, itu arti takwa. Kemudian ada arti takwa juga bisa diartikan sebagai memelihara atau menjaga. Nah, menjaga atau memelihara dari apa? Paling tidak ada tiga yang bisa kita sampaikan. Menjaga dari yang pertama adalah menjaga akidah. Menjaga iman kita dari segala hal-hal yang berbau kemusyrikan. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah menjaga atau menghindari kita ini dari larangan-larangan Allah. Karena apa? Karena larangan Allah ini banyak beranggapan bahwa sesuatu yang dilarang Allah itu adalah sesuatu yang enak-enak. Contoh misal khamer, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang itu mungkin sesuatu yang mengenakkan, tapi enaknya itu hanya sesaat saja. Banyak orang-orang yang meninggal, banyak orang yang masa depannya tidak karuan karena obat ini. Karena narkoba, karena minuman keras, dan lain sebagainya. Enaknya itu hanya sesaat. Barangkali ketika kita menggunakan itu, kita bisa hilang segala permasalahan hidup di dunia ini. Tapi setelah selesai, obat itu tidak bekerja lagi dalam tubuh kita. Maka kita akan menjadi galau lagi, dan seterusnya. Maka kita akan pakai itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, itu hanya sesaat. Maka dilarang oleh Allah SWT. Jangan sekali-sekali kita ini mendekati khamer, minuman keras, dan sejenisnya. Kalau sekarang ada narkoba, dan lain sebagainya itu. Maka kita hindari itu. Jadi makna taqwa yang kedua adalah menghindari atau menjaga dari larangan-larangan Allah. Kalau sudah dilarang oleh Allah, maka kita jauhi semuanya. Tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga, menjaga dari apa? Yakni menjaga pikiran kita ini untuk tidak melupakan Allah. Dengan apa? Yakni dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya. Maka kita jaga pikiran kita ini. Terutama ketika sholat. Sholat itu adalah sesuatu atau ibadah. Dimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka kita jaga. Jaga pikiran kita agar selalu mengingat Allah SWT. Itu arti taqwa bisa dimaknai dengan tiga itu tadi. Menjaga atau memelihara. Memelihara dari akidah atau menjaga akidah dari kemusyrikan. Kemudian menjaga atau menghindari larangan Allah. Dan yang ketiga, yakni menjaga pikiran kita dari hal-hal yang bisa melupakan Allah. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran tentunya Allah juga menyampaikan begitu pentingnya taqwa itu. Seperti kita ketahui Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah. Ayat tiga dan empat. Allah menyampaikan di situ. Yang dimaksud dengan orang yang bertakwa itu seperti apa kata Allah. Yang pertama adalah Al-ladhina yu'minuna bil-gaib kata Allah itu. Yakni mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah ini bisa kita sebutkan sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Al-ladhina yu'minuna bil-gaib. Yakni beriman atau percaya kepada yang gaib. Nah puasa ini kita dilatih. Dilatih untuk percaya kepada hal-hal yang gaib. Gaib di sini artinya bukan berarti tidak ada. Gaib di sini artinya tidak bisa dilihat dengan mata seperti kita melihat sekarang ini. Misal kita lihat laptop, kita lihat HP, kita lihat tanaman dan sejenisnya itu. Yang bisa dilihat dengan panca indera. Nah yang gaib ini ada tapi tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Itu artinya gaib. Apa itu? Yakni ada Allah. Allah itu ada tapi tidak bisa kita lihat dengan kita bisa seperti melihat tanaman. Malaikat itu ada tapi kita tidak bisa melihat seperti kita melihat laptop. Nabi itu ada dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita harus percaya kepada yang gaib. Neraka, surga, akhirat itu semuanya gaib dan itu tidak bisa kita lihat sekarang. Tapi nanti akan tampak ketika kita sudah dipanggil menghadap kepada Allah SWT. Maka orang yang bertakwa yang pertama itu adalah percaya kepada yang gaib. Puasa ini kita diajarkan untuk bagaimana percaya kepada yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata. Bukankah ketika puasa kita diminta untuk tidak makan dan minum. Yang tahu kita makan atau minum itu adalah hanya diri kita. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, percaya kepada yang gaib. Ada Allah yang melihat kita, maka kita tidak akan makan dan minum. Bukan karena dilihat orang lain, tapi karena memang ada Allah yang bersama dengan kita. Yang mengawasi kita. Kemudian juga tidak hanya makan dan minum. Kita juga ketika puasa juga berbicara hal-hal yang tidak baik, gibah dan seterusnya. Berdusta, berbohong dan seterusnya. Itu bukan karena kita agar tidak ketahuan orang lain, tidak. Tapi kita sadar bahwa dalam setiap gerak-gerik kita itu ada Allah yang mengetahui. Maka sebagai orang yang bertakwa, yang pertama itu adalah percaya kepada yang gaib. Maka puasa ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita ini percaya kepada hal-hal yang tidak dilihat oleh mata itu. Kemudian yang kedua itu apa? Yang kedua adalah wayuki munas sholah, yakni mendirikan sholat. Nah, yang dimaksud dengan mendirikan itu adalah yang pertama itu ketika kita mendirikan sholat. Dikatakan mendirikan sholat itu adalah sholat itu harus dilaksanakan dengan husu. Husu itu artinya ketika kita takbir Allahu Akbar. Sampai dengan nanti akhir sholat ketika salam yang diingat itu adalah hanya Allah. Tidak ada masalah-masalah dunia ini. Kita tinggalkan dulu. Yang dilihat itu adalah hanya Allah. Yang diingat itu adalah hanya Allah. Bacaan ketika sholat kita hayati betul-betul. Mohon kepada Allah. Karena itulah waktu kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Maka syarat yang pertama yang dimaksud dengan mendirikan sholat adalah sholat itu adalah husu. Maka dikatakan di situ mendirikan. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi mendirikan. Yang dimaksud dengan mendirikan adalah minimal ada dua. Yang pertama adalah kita harus husu dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu adalah sholat itu harus dilaksanakan secara terus-menerus. Tidak putus-putus. Tidak putus-putus yang dimaksud misal mahribnya sholat, isaknya tidak sholat. Subuhnya sholat, duhurnya lepas, dan seterusnya. Tapi yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu harus dilaksanakan dengan kontinu. Dengan terus-menerus. Sholat, subuh, ya duhur, dilaksanakan. Asar, tidak ketinggalan. Mahrib, alhamdulillah bisa kita laksanakan berjamaah. Isak juga lengkap. Nah itu yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya bolong-bolong, itu tidak dimaksud dengan mendirikan sholat. Maka sekali lagi yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu adalah Pertama, sholat itu harus dilaksanakan dengan husuk. Yang kedua, sholat itu dilaksanakan secara terus-menerus, tidak putus. Continue. Maka itu yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, masih di Al-Baqarah. Wa yukimunas sholat wa mimma rozaknah hum yungfikun. Yakni menginfakkan sebagian riski yang kami berikan kepada mereka. Kata Allah. Maka di bulan puasa ini kita juga dilatih. Dilatih untuk apa? Dilatih untuk kita berbagi kepada yang lain. Misal, kalau kita di rumah bisa menyediakan buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Berinfak ke masjid, menyediakan kurma, menyediakan kalau bahasa kita adalah takjil dan seterusnya itu. Maka orang yang memberikan buka puasa itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Begitupun yang kedua tadi itu ketika sholat. Di bulan puasa ini ada sholat yang khusus kita laksanakan di bulan Ramadan. Apa itu? Yakni sholat tarawe. Selain sholat wajib yang kita laksanakan. Kemudian Allah meneruskan dalam ayatnya. Walladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qoblik wa bil akhiratihum yukinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin adanya hari akhirat. Nah itulah yang dimaksud Allah ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah kita tinggal melihat atau bermuhasabah pada diri kita masing-masing apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa atau belum. Maka di momen puasa ini adalah melatih kita untuk bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang diinginkan oleh Allah. Yang ini buah dari puasa atau tujuan dari puasa sendiri yakni membentuk atau membuat orang menjadi orang yang bertakwa. Atau menjadi pribadi-pribadi yang muntakin. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini anakku sekalian semua pemirsa yang dirahmati Allah diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan menyempurnakan puasa ini tentunya tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Tapi mari kita sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Di bulan puasa ini yang sunnah itu dipahalanya oleh Allah seperti kita melaksanakan yang wajib. Yang wajib didipat gandakan beratus-ratus kali lipat bahkan tidak terhingga. Maka mari kita sempatkan. Ada sunnah-sunnah yang bisa kita laksanakan di bulan puasa ini. Mulai dari bagaimana kita tilawati Al-Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, dan lain sebagainya. Ada qiyamul lail, ada sholat malam, ada sholat taraweh. Juga nanti malamnya bisa kita lanjut dengan tahajud dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan yang paling penting kita memohon berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa sampai nanti akhir Ramadan. Bisa menyempurnakan puasa ini. Sehingga nanti bisa kita betul-betul memetik hasil dari puasa itu. Buah dari puasa itu. Yakni ketakuan kita. Kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin takut kepada Allah. Tentunya dengan menjalankan perintah-perintahnya. Dan menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT. Terima kasih. Sekian. Ihdinas siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.